Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, kali ini aku bakal ngasih tau kalian bagaimana caranya mengatasi akun Tokopedia yang tidak bisa login ya teman-teman disini aku menggunakan Tokopedia dengan nomor hp yang tidak bisa login apa sih penyebabnya dan kenapa gak bisa login oke untuk simak videonya silahkan untuk klik subscribe klik subscribe kalian sudah berlangganan channelku dengan gratis dan dengan subscribe kalian tidak ketinggalan lagi info penarik dari channelku ya teman-teman dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kamu tidak tertinggal update terbaru dari video aku ya teman-teman oke teman-teman disini aku sudah masuk ke Tokopedia ya teman-teman jadi kali ini kita langsung saja buat masuk ke akun yang tidak bisa masuk tersebut ya teman-teman oke disini kita klik saja masuk kemudian kita gunakan nomor telepon yang akan digunakan ya teman-teman teman-teman kalian bisa menggunakan email ataupun nomor telepon oke disini aku akan menggunakan metode nah karena disini sebelumnya aku pernah men-setting akunku dengan pin bagiku yang paling simple itu menggunakan pin karena tak usah nunggu SMS lagi ya oke kita langsung saja menggunakan pin setelah itu kita masukkan pinnya nah kita tunggu dan oh salah salah sorry sorry kita hapus lagi oke nah disini akunku sudah tidak masuk ya teman-teman permintaanmu gagal diproses kamu yang belum bisa memproses permintaanmu dapat informasi selengkapnya di Tokopedia oke cara yang digunakan adalah simpel banget dan sebelum lanjut infonya adalah kenapa seperti ini karena di akunku oh oh ada gulduk oh shit bentar oke kenapa seperti ini karena perangkat kamu yang digunakan untuk login sudah menggunakan lebih dari 5 akun ya teman-teman karena disini aku sudah login lebih dari 5 akun kalau gak salah 4 akun gitu jadi Tokopedia mendeteksi mendeteksi apa ya seperti langkah yang mencurigakan gitu step yang mencurigakan dari perangkat ini akhirnya Tokopedia nge-ban nomor ini di perangkatku ya teman-teman jadi di satu perangkat atau di satu hape itu hanya bisa memiliki 3 nomor ya atau 3 akun ya teman-teman jadi waktu itu aku daftar nomor baru semua untuk mendapatkan kode voucher dan diskon secara gratis ya teman-teman maka dari itu pada saat membuat akun keempat dan kelima Tokopedia sepertinya mendeteksi langkah yang mencurigakan dari perangkatku makanya di perangkatku tidak bisa login oke bagaimana caranya caranya adalah kalian ambil handphone satunya kemudian setelah itu kalian coba lagi login maka akan 100% bisa ya teman-teman dan seperti itulah caranya mengatasi akun Tokopedia yang tidak bisa login ya teman-teman kalian hanya perlu menggunakan satu perangkat atau ponsel lain yang tidak digunakan untuk mendapatkan nomor atau akun tersebut ya teman-teman seperti contohnya sekarang aku menggunakan vivo dan aku satunya menggunakan handphone yang lainnya itu pasti bisa dikarenakan apa? dikarenakan di perangkatku nomor tersebut telah dibanet oleh pihak Tokopedia ya teman-teman jadi itulah alasannya mengapa nomor atau akun tersebut tidak bisa login di handphone kamu ya teman-teman oke semoga bermanfaat jika kalian suka silahkan like dan subscribe dan bagikan teman-teman kalian dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya dan mungkin segitu saja video dariku semoga bermanfaat dan salam damai teman-teman selamat menikmati bye 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 bye